Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua Jumpa lagi dengan channel Army Iksa Pradana Apa kabar sobat youtube semua Semoga sobat youtube semua selalu diberikan umur panjang Dan dilimpahkan rezekinya Amin Batalian Raider adalah salah satu batalian Pasukan Elite Infantry TNI Angkatan Darat Oke seperti biasa Sebelum kita lanjut ke pembahasannya Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bagi sobat youtube yang baru bergabung Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar sobat youtube semua Tidak ketinggalan saat kita update video terbaru Terima kasih Batalian Raider adalah salah satu batalian Pasukan Elite Infantry TNI Angkatan Darat 10 Batalian Raider Yang dirismikan pada tanggal 22 Desember 2003 itu Dibentuk dengan Dilikuidasi 8 unit pemukul kodam Dan 2 unit kostrat Unit Infantry ini Di latar belakang ini dengan Taktik tempur raid atau perang Sejarah Awal mulanya materi pendidikan Raider Hanya diperuntukkan kepada Batalian Linut Kostrat Gabungan kualifikasi Raider dan Para Menghasilkan jenis kealian tempur baru Yaitu Raider Para Ini sangat cocok dengan karakteristik Prajurit dan satuan kostrat Yang dikenal cepat Keras dan mental dalam setiap pertempuran Tapi nyatanya pendidikan Raider di uji coba pertama kali justru kepada personil Leonib 401 Hasilnya sangat menakjubkan Dalam setiap operasi menunjukkan peningkatan yang sangat berarti bagi daya gempur pasukan Maka setelah melalui beberapa inovasi dan perbaikan Pendidikan Raider mulai diadopsi oleh Kostrat Untuk pasukan lintas udara Karena dinilai cukup membantu dalam taktik tempur dan hasil pertempuran Maka akhirnya kualifikasi Raider mulai disebarkan kepada satuan infanteri Non-linut maupun bantuan tempur non-kostrat Pada tahun 1967 sampai dengan 1970-an Raider adalah kualifikasi pasukan bersifat khusus Yang menekankan kepada kemampuan memukul cepat musuh dengan senjata minimal Perang berlarut di hutan Perang jarak dekat Operasi raid Rala suntai atau rawa laut, sungai, dan pantai Serta pengintaian Pasukan digerakkan dalam regu yang berjumlah 10 orang Komposisinya mirip satu regu infanteri reguler Hanya saja ditambah dengan ahli raid atau demolisi Disinilah muncul suatu fakta bahwa sesungguhnya Semua perlengapan termasuk seragam Barret dan Privet Seorang prajurit infanteri TNI Angkatan Darat Modern Sekarang adalah kelengapan dan seragam pasukan Raider di masa lalu Privet Yudawastu Pramuka Barret hijau berlogo senapan silang lambang korp infanteri Adalah perlengkapan seragam seorang Raider di masa lalu Pada waktu itu seragam PDL pasukan Batalon Raider adalah Loreng Macantutul Kostrad dan prajurit infanteri non Raider tidak menggunakan seragam ini Karena Kostrad telah mempunyai PDL pusul sendiri Sedangkan infanteri reguler yang bernaung di bawah kodam Masih memakai PDL abri hijau polos tanpa kamuflase Baru pada tahun 1970 PDL Ifgaba atau Infanteri Gaya Baru Benar-benar ada dan dipakai Satuan Tempur Angkatan Darat PDL Ifgaba atau Infanteri Gaya Baru Kemudian diganti oleh Loreng Malfinas Dari Inggris yang berlaku untuk semua angkatan sampai dengan sekarang Batalon Raider adalah pasukan elit TNI Angkatan Darat Yang berada di bawah pasukan komando Secara umum Batalon Raider tak berbeda dengan prajurit Batalon Infanteri Namun kemampuan individu Raider lebih baik dari prajurit infanteri biasa Dagasan untuk membentuk pasukan elit di Satuan Kodam digulirkan pada tanggal 22 Desember 2003 Oleh Jenderal TNI Riyamizat Riyakudu Yang kala itu menjabat Kepala Setaf TNI Angkatan Darat Langkah-langkah Jenderal TNI Riyamizat Riyakudu ditindaklanjuti Dengan meningkatkan kualifikasi 10 pasukan infanteri reguler menjadi Raider Salah satunya dilatih kemampuan antiteror di Bus Dikpasus milik Kopasus Pasukan ini dibentuk untuk meningkatkan daya cegah TNI Sebab Batalon Raider mampu beroperasi dalam unit kecil, rahasia, serta mendadak Biasanya dalam satu kodam memiliki satu unit pasukan Raider Waktu Pendidikan Pendidikan dan pengembalikan prajurit Raider dilaksanakan selama 84 hari Mereka memiliki kemampuan tambahan, yakni kemampuan Raider Mereka punya kemampuan operasional di semua medan laga Baik di perkotaan, hutan gunung, sungai, rawal, laut, pantai, serta udara Pasukan para Raider digembeling latihan dalam 3 tahap Ketiga tahap itu adalah tahap basis, tahap gunung hutan, dan tahap rawal laut Yang pertama, tahap basis Pada tahap basis, pasukan mendapatkan pelatihan menghadapi pertempuran kota Pertempuran jarak dekat, dan ilmu medan Penghancuran medan, dan pembebasan tawanan Dua, tahap gunung hutan Pada tahap gunung hutan, pasukan dilatih survival di hutan, belantara, dan kemampuan geletia di gunung Bahkan dalam 3 hari, mereka tidak dibekali makanan atau minuman Hanya garam dan korek api yang dibawa pasukan ini Mereka diuji untuk tetap survival dalam kondisi seminim apapun Tiga, rawal laut Pada tahap rawal laut, para prajurit Raider digembeling kemampuan tempur di laut Pendidikan Raider yang dimasukkan agar seluruh satuan jajaran infanteri TNI Angatan Darat Memiliki kemampuan yang sama dan seimbang Dalam artian, semua satuan Raider maupun para Raider di satuan jajaran infanteri TNI Angatan Darat Memiliki kemampuan yang sama dengan Brigitte lainnya Yang telah memiliki batalion Raider sebagai satuan pemukul strategis Yang mampu beroperasi di berbagai situasi Setiap batalion Raider terdiri atas 747 personil Mereka memperoleh pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern Anti-gerilia dan perang berlarut Tiap-tiap batalion ini dilatih untuk memiliki kemampuan tempur lebih dari batalion infanteri biasa Mereka dilatih untuk melakukan penyergapan dan mobil udara Serta terjun dari holikopter 50 orang personil di antara 747 orang personil dalam satu batalion Raider Memiliki kemampuan anti-teror dan kealian-kealian khusus lainnya Kealian tersebut mereka dapatkan setelah mengikuti pendidikan Yang diselenggarkan oleh pusat pendidikan dan latihan pasukan khusus Yang bertempat di Batu Jajar, Jawa Barat Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pasukan Raider Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat To the best